Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengelola jurnal dan juga para pemirsa yang berbahagia Kali ini saya akan memplementasikan sebuah metrik atau dua buah metrik dari Dimension dan juga dari Plume Egg Entah bacanya gimana nih Jadi yang pertama kalau artikel kita sudah aktif doingnya maka kita bisa memasang analisis dari Dimension Jadi ini kalau saya klik nanti muncul ke Dimension analisisnya Kemudian yang dari Plume Egg juga demikian Ini juga akan muncul seperti ini Nah ini sudah saya modifikasi dengan beberapa percobaan Dan Alhamdulillah sudah menolosiasi sudah lumayan oke ya daripada yang tadi-tadi Dan sebenarnya di Dimension maupun di Plume Egg itu sudah disediakan kodenya Namun kode itu sudah saya modifikasi sehingga tampilannya bisa seperti ini Dan ini akan saya terapkan di jurnal ini di jurnal Obsessive Nah namun sebelumnya sebelum kita eksekusi silahkan yang belum subscribe untuk tekan tombol tombol subscribe Dan jangan lupa untuk di share juga ke kawan-kawannya Baik yang diperlukan adalah yang pertama akun cpanel untuk mengakses folder jurnal Di sini sudah saya masuk di akun cpanel Kemudian yang kedua doinya harus aktif Jadi ini kita cek dulu Kalau dia tandanya aktif Maka ketika di klik doi Dia akan kembali lagi ke website ini Nah ini berarti ini sudah aktif Baik untuk kode HTML sudah saya sematkan link downloadnya di kolom deskripsi Baik yang pertama yang kita buka adalah file manager Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa letak file ini yang menampilkan artikel Ini namanya artikel TPL Ini kalau misalnya kita menggunakan UJS 2 default Bawaan UJS 2 tanpa kita menggunakan tema Maka letaknya ada di sini di template ini Di template kemudian di artikel Nah di sini letak artikel TPL Nah karena jurnal ini menggunakan tema responsif Maka letaknya berada di plugin Kemudian di tema Kemudian responsif Kemudian baru di template Nah kita akses di sini artikel TPL Ini dia artikel TPL Kemudian kita klik kanan Kemudian edit Nah seperti ini bentuknya Kita lihat Mau kita letakkan di sebelah mana Jadi kalau di sini akan saya letakkan di Di atasnya DOI ya Di atasnya DOI Jadi untuk mencarinya cukup di control F Kemudian ketik DOI Oke Berada di sini Jadi ini nanti Apa namanya Artikel metric tadi akan saya letakkan di atasnya ini Baik Setelah nanti di download Seperti ini bentuknya Nanti yang pertama adalah Copy Script dari PLUMEG Yang disalin Kemudian letakkan di atas Jadi Di sini bisa di Di bawahnya include Atau di atasnya include Di sini Letakkan Kemudian Simpan Disimpan nanti juga bisa Kemudian ini yang Untuk Apa namanya Artikel metricnya Dari dimension Dan juga dari PLUMEG Salin Kemudian Diletakkan di Saya letakkan di Di DOI tadi ya Oke Saya mulai lagi DOI Jadi Diletakkan di Atasnya DOI Jadi dari sini Kita di sebelah sini ya Setelah BR Ini kita paste Nah Habis itu Dikasih jarak lagi Nah seperti ini Ini boleh di Apa Digeser ke kanan Atau biarkan seperti ini Juga tidak apa-apa Kemudian simpan Kita lihat Hasilnya seperti apa Oke Jadi ini sudah Berfungsi Untuk Metrik Dari PLUMEG Dan dari ini Baik kita coba Membuka Artikel lainnya ya Yang barangkali mempunyai Metrik yang berbeda Jadi misalnya yang Ini Kita klik Selanjutnya disini Kelihatan bahwa Ini Masih 0 kali Disitasi Kemudian Sudah dibaca 27 kali Jadi ini Kalau kita klik Nanti muncul Di PLUMEG Seperti ini Karena di Setelahnya Sudah saya buat Target Blank Jadi Nanti kalau di klik Keluar ke Step baru Oke Yang ini Juga demikian Dimension Ini juga sudah Berfungsi dengan baik Baik Demikian Implementasi Dari Pemasangan Artikel Metrik Yang ada di Artikel TPL ya Yang saya implementasikan Dari Aula Journal ini Kemudian Saya terapkan Di Sesi Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada Hal-hal Yang perlu Ditanyakan Silahkan Dituliskan Di kolom Deskripsi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax